Sobat sekalian, mungkin akhir-akhir ini sobat sering melihat postingan tentang endemic plan, local pride, dan juga beberapa kontes ada kelas endemic Nah, Fahri takut nih sobat sekalian Kenapa takut? Takut terjadi salah kaprah nih sobat sekalian Karena yang Fahri lihat, postingan yang menggunakan hashtag endemic Kemudian peserta kontes atau kontestan yang ikut di kelas endemic itu beberapa tanaman, bahkan mayoritas ya Fahri lihat Bukan termasuk tanaman endemic nih sobat sekalian Jadi hati-hati ya, kita perlu tahu dulu endemic itu apa sih identifikasi spesies itu Untuk distribusinya ada tiga istilah Yang pertama endemic, native, kemudian introduksi Native, atau yang biasa disebut prebumi, itu adalah spesies tanaman yang asli atau prebumi daerah tersebut Namun ditemukan di beberapa daerah lain juga Jadi tidak hanya di satu daerah saja Tetapi di luar campur tangan manusia Jadi memang sejak dulu sudah ada di situ Contoh yang native itu adalah Kalau anggrek itu ada anggrek dendrobium macrophilum Itu ditemukan di Jawa, Sumatera, Sulawesi Nah dia, jadi masuknya native ya Meskipun prebumi Indonesia Tetapi masuknya native, bukan endemic Karena di beberapa daerah lain juga ditemukan Meskipun asli Indonesia atau prebumi Indonesia Jadi sobat harus hati-hati Karena kalau native itu tidak termasuk endemic Tapi endemic pasti termasuk native Nah kemudian yang kedua adalah endemic Pengertian endemic ini yang paling penting Endemic itu adalah spesies prebumi asli daerah tersebut Dan hanya ditemukan di daerah itu Tidak ada di tempat lain Contoh yang endemic adalah untuk aroid Ini alokasia zebrina sobat sekalian Alokasia zebrina ini sangat eksklusif Endemic hanya ditemukan di pulau Luzon, Mindanao, Filipina Jadi kalau ada yang bilang nemu zebrina di Sulawesi Itu bullshit ya sobat sekalian Karena para botanis itu meneliti tidak sembarangan Dia menentukan ini endemic atau native Itu ada proses untuk ekspedisi ke sana langsung Jadi mereka mengidentifikasi Sehingga ketemulah bahwa ini adalah endemic dari Filipina Di tempat lain tidak ada Jadi kalau spesies tanaman Ataupun hewan yang ditemukan di beberapa daerah Berarti dia native atau prebumi Tapi bukan atau belum tentu endemic sobat sekalian Nah kalau yang ini jelas-jelas endemic Endemic itu pasti native prebumi Karena dia memang asli dari situ Nah kemudian yang terakhir adalah Spesies introduksi Spesies introduksi itu Spesies yang menyebar luas Karena campur tangan manusia Contohnya adalah Kalau hewan bekicot Bekicot itu berasal dari Afrika ya Dan dulu terbawa manusia ketika Mungkin berlayar atau berdagang di Indonesia Di daerah lain Dan karena dia hemaprodit Bisa kawin sendiri Jadi berkembang biaknya cepat Dan dia itu apa aja dimakan gitu loh Oh iya sobat sekalian ini kaos dari Blue House Farm Would you be mine? Ini Blue House Farm Bagi sobat sekalian yang tinggal Atau mungkin sedang berkunjung Di sekitaran Cibutat Mampir aja di Blue House Farm nih Tempatnya seru, kece Cozy banget Banyak tanaman di sana Kemudian Ownernya itu Humble dan juga ramah Pokoknya gak ada habisnya Kalau cerita sama mereka Makanannya yang pasti recommended Minumannya pun Untuk baristanya itu The right man in the right place ya Karena kopinya itu mantep banget Jangan lupa mampir di Blue House Farm Ini kaosnya cakep ya Bekicot itu dulu aslinya dari Afrika sobat sekalian Tapi tidak sengaja terdistribusi Ke bawah manusia Ketika mereka berlayar ke Indonesia Sehingga Dia bisa hidup di sini Dan berkembang biak Dia jadi Hewan spesies yang Menyebar luas Jadi dia termasuk spesies introduksi Awalnya endemik tuh sobat sekalian Kemudian contoh untuk tanaman adalah Sirigading Atau Epipremium aureum Yang dulunya Berasal dari Morea Tapi dia tadinya endemik di Morea tersebut Kemudian tersebar luas Karena banyak yang suka tuh Kemudian didistribusikan Dibawa ke Indonesia Ke Filipina Kemudian ke seluruh Asia Dan juga termasuk ke Amerika tropis Nah Dia menyebar luas Karena mudah tumbuh tuh Ada yang bosen dibuang Di hutan kemudian tumbuh Jadi Gulma yang invasif Karena dia Bisa mengganggu tanaman lain Nah itu termasuk Tanaman Introduksi Atau spesies introduksi Jadi hati-hati ya sobat sekalian Kita belajar bareng Apa sih bedanya Endemik dan native Jadi untuk lebih amannya Kita gak usah sebut Endemik Indonesia ya Karena Untuk mempelajarinya tuh Cukup rumit Jadi Lebih aman Kita pake native aja Native plant Indonesia Atau indonative plant gitu ya Kalau local pride itu lebih luas Jadi Lebih bagus lah Pake local pride Atau pake native Kalau endemik itu eksklusif Dan Bukan semua Tetapi sebagian besar Tahaman endemik itu Pastinya mahal Karena Dia penyebarannya tidak luas Hanya di tempat tertentu Hanya ada di satu tempat Kalau ditemukan di tempat lain Berarti bukan endemik Contohnya ini ya Alokasia Zebrina Ini dia adalah Endemik dari Mindanao, Filipina Jadi Ini sobat Udah jelas ya Berarti Kalau endemik itu pasti natif Atau pribumi Tapi kalau natif Belum itu endemik Contohnya yang saat ini Sedang banyak yang Minat Nah Ini Leah Leah Amabilis Nah Apakah ini endemik Bukan ya Karena Penyebarannya cukup luas Untuk keluarga Atau genus Leah Ini Di Indonesia Kalimantan Di Australia Juga ada Papua New Guinea Juga ada Jadi dia bukan endemik ya Jadi dia Tidak masuk endemik Tapi natif Pribumi Indonesia Tapi juga ada Ditemukan di Australia Papua New Guinea Jadi di tempat lain Juga ada Tempat lain itu Belum tentu Negara lain Tapi juga Kepulauan lain Atau kota lain Di Indonesia Jadi penyebarannya Tidak hanya Di satu tempat Kemudian Labisia Labisia ini juga Penyebarannya Tidak hanya Di Kalimantan saja Tetapi juga Di Sarawak Malaysia Gitu ya Jadi dia Tidak endemik Gitu ya Jadi untuk tanaman Endemik ini Memang benar-benar Terbatas Dan sifatnya Rare Atau Langkah Karena hanya Ditemukan di satu tempat Contohnya juga Ini Yang Harganya cukup tinggi Untuk Aroid Filodernal Patricie Meskipun Dia termasuk Filo mahal Filo kelas atas Tapi dia bukan Endemik Dia native Kolumbia ya Jadi di Kolumbia itu Dia Di beberapa tempat Ditemukan Jadi dia Bukan Endemik Ini sobat sekalian Jadi Fahri khawatirnya Nanti endemik ini Jadi salah Kaprah Jadi orang Atau masyarakat itu Menilai Atau Menterjemahkan Endemik itu Lokal Indonesia Padahal endemik itu Artinya adalah Spesies Tertentu Pribumi Atau asli Daerah tersebut Dan hanya Ditemukan di tempat Tersebut Contohnya Fahri Hanya ditemukan Di secang Tidak ditemukan Di tempat lain Ini Fahri endemik Ini ya Gitu Oke ya Sobat sekalian Fahri harap Kedepannya Sobat lebih hati-hati Menggunakan Hashtag endemik Atau menggunakan Kata-kata endemik Jadi kalau Mau bikin kontes Tanaman lokal Pakai local pride Aja Jangan pakai endemik Panitia kontes Harus tahu nih Untuk Pedaftaran tanaman Ini bener-bener Endemik Atau Native ya Kalau mau Buka kelas Endemik Jadi jangan sampai Tanaman native Tapi masuk ke kelas Endemik Dan kalau Fahri Lihat di beberapa Kontes endemik Kemarin-kemarin Itu yang sudah Fahri saksikan Banyak sekali Tanaman native Yang masuk ke Kelas endemik Jadi hati-hati Ya mungkin Kalau juri Atau judge Sudah tahu Tanaman Bedanya tanaman Endemik Atau native Yang mana Tapi Panitia juga harus tahu Untuk proses Pendaftaran Ini masuk endemik Atau masuk native Gitu ya Sobat sekalian Nanti Fahri akan Bahas lebih panjang Tentang Native Endemik Dan juga Introduksi Supaya Sobat sekalian Lebih paham lagi Tapi dengan Ulasan yang pendek Ini Fahri harap Sobat sudah Paham lah Bedanya endemik Dan Native Sobat